Alhamdulillah Sambun kita diriakan ilmu mengenai fikir tentang pembunuhan Mugi-mugi tidak pernah terjadi pada kita sekalian Sing jelas, sing ngerti salah, mugi-mugi sakit ngeduhi kesalahan Sing ngerti keleres, mugi-mugi sakit ninda'ake keleresan kelawau Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah Ya Allah tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu hak Dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti yang hak yang kita ketahui tadi Wa arinal batila batila warzuknaj tinaba Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu batil Yang keliru itu keliru, yang salah itu salah Dan rizkikan kepada kami untuk menjauhinya Dauhi pun guru kula Habib Ismail al-atas ditambahi Wa arinal asya'a kamahiyah Tunjukkan kepada kami ya Allah Segala sesuatu itu Ya sebenar-benarnya sesuatu itu Hakikatnya Jadi kita ini ku ketah nyewon karugusya Allah Mbetul namung pengen ngerti seng hak, seng batil Tapi mengenal segala sesuatu dari hakikat Dari makna sesuatu itu yang sesungguhnya Apakah ini kita ingin mengenal seng jenengi urib Nah kita nyewon marang Allah Pengertian tentang hidup itu bagaimana Kamahiyah Hakikatnya seperti apa Itu penting Jadi tidak hanya tahu tentang hidup yang benar itu bagaimana Yang salah itu bagaimana Tapi makna hidup itu sendiri itu bagaimana itu harus tahu Wa arinal asya'a kamahiyah Termasuk Di dalam kisos itu ada kehidupan Karena ini kisos memang gampang untuk membunuh Ini mboten-mboten hukum untuk seng mateni dipateni Akhirnya semudah itu membunuh orang Dan Puan pokoknya mungkin-mungkin kita selamat Seng jelas ini bulan sya'ban Bulan sya'ban itu kanjeng nabi nanti ditangkleti Kali sayyidah Aisyah ya rasulullah Sami-sami siam Di bulan-bulan selain Ramadan Kenapa di bulan sya'ban ini Panjenengan sangat banyak melakukan puasa Biasanya ini ku Tidak sebanyak di bulan sya'ban Jawabnya rasulullah Karena di bulan sya'ban ini Nama orang yang setahun ke depan akan Diambil nyawanya oleh Allah Di bulan ini telah dicatat nama tersebut Nah sehingga Nek umpomo jenengku katut dicatat Saya ingin agar catatan nama jatah kematian ku itu Berbarengan pas aku dalam keadaan puasa Nah karena ini identik Nek tiang jawa ngarani bulan ruah Bulan seng kaitannya karonyowo Sebab memang nyawanya tiang ini ku Ditentok na untuk dijabut Pas bulan sya'ban untuk setahun ke depan ini Kita tidak ada yang tahu Sinten seng bakal dibundut diantara kita Kalau ini guru kulo Romo Qiyai Haji Abdullah Hafid Coro Sare Ate Beliau hanya karena sakit Mah Yang karena Coro Sare Ate Guru kulo kulo dahar Seng pedes kedek itu pun juga tidak ditelan semua Karena beliau pekal Tapi sesampainya di rumah Sakit Istilahipun dibawa ke dokter Dikasih obat Ngertinem pun saya Tapi kok sampai di rumah Mutah-mutah Sampai akhirnya dimasukkan ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit Sudah begitu cepat prosesnya Diangan-angan Kematian itu Ini juga Yang jelas Kumpama kita ini Yang dijatah Mati di tahun ini Ini juga Husnul khatimah Husnul khatimah Bikhatimah di sa'adah Allah Kulau kemutan Romoyahi Niku Wagdal setahun Kepangker Nik butun setahun Setahun lebih lah Bunyain Niku Kapundut Kulau diceritani Nikali Romoyahi Sebelum wafat Bunyain Niki gerah Di rumah sakit Dalam keadaan sakit Yang dirasa Diakini Romoyahi Pasti rasanya Loro Karena sampai beberapa kali Semaput Karena memang Ada sakit yang Dialami Bunyain Di tengah-tengah masuk ICU Bunyain Dimasukkan ke Kondisi peralatan Yang begitu banyaknya Romoyahi Niku Sempat-sempat Ngetikan Bu Seumpah Moseng Mbok Rasa Ano Iki Bener-bener Loro Ditoto hatimu Ya Bu Iki Ngu Anggep Tirakat Kang Dan Ketahuilah Iki Bakal Dati Kafaroh Songkot Duso Duso Masya Allah Dalam keadaan Seperti itu Ada suami Yang soleh Mengabarkan Seolah-olah Apa yang Kau Rasakan Ini Adalah Kebaikan Dari Allah Untukmu Kemutan Dawuhipun Kanjeng Nabi Layamutunna Ahadukum Hatta An Yuhsinadun Nabilah Awkama Kola Sallallahu Sallam Jangan Timati Sak Durungin Dwi Penyono Sengapik Marang Gusti Allah Lah Kok Detik-detik Romoyahi Waktu Badis Itu Dikisahkan Sakit Dari Dari Yang Diderita Romoyahi Dalam Lima Hari Itu Itu Karena Cairan Itu Dalam Tubuh Itu Sampai Nutupi Kinerja Paru-paru Sampai Sesek Beliau Sama Sekali Mboten Obah Mboten Gersah Mboten Gremeng Masha Allah Bahkan Ketika Beliau Sadar Sempat Sempat Tesih Nelpon Putrine Untuk Menanyakan Karena Putrine Ngajar Di Salah Satu Fakultas Di Pekalungan Pinduk Wistekan Ngenti Ngentikannya Putrine Itu Dengan Nada Yang Seolah-olah Sudah Tidak Sakit Lama Sekali Jadi Aura Kesabaran Itu Sampai Diterima Oleh Anaknya Yang Ada Di Sekeliling Seolah-olah Beliau Tidak Menahan Apa-apa Tapi Ini Dokter Akhirnya Kapundut Mugi-mugi Itu Tidak Husnul Khatimah Ini Sudah Hampir Tujuh Hari Beliau Meninggal Malam Kemis Besok Bahwa Romoyain Ini TBS Salah Satunya Tadi Saya Baca Saya Kirimkan Ke Majelis Pasat Dululan Tujuan Kulung Ngalap Berkahi Romoyain Ada Beberapa Kesaksian Yang Indah Yang Datang Dari Beberapa Orang Yang Kenal Kepada Beliau Kulawaw Sakin Fadilatuh Syekh Al-Haj Abdullah Hafidh Beliau Terkenal Sebagai Imam Khalil Atau Ulama Yang Menemukan Ilmu Arud Dan Ahli Nahwu Dan Imam Sibawih Atau Ulama Ahli Nahwu Zaman Nau Zaman Sekarang Sosok Yang Kaya Akan Ilmu Tentang Nahwu Sorof Arud Dan Lain Lain Sering Pula Disebut Sang Kitab Berjalan Karena Setiap Mengajar Beliau Tak Pernah Membawa Kitab Karena Sudah Hafal Pelajaran Apapun Yang Pernah Beliau Ajarkan Tak Pernah Sekalipun Kami Melihat Beliau Membawa Kitab Ini Salah Satu Masya Allah Murite Jam Tujuh Sudah Berangkat Jam Tujuh Sampai Sekolahan Yai Jam Tujuh Sekolahan Karena Setiap Badai Ngajar Di Hapal Kiri Di Kantor Hapal Kiri Terus Semakin Belebet Kelas Belas Betul Betul Kitab Ketua Kitab Barik Ini Nadoman Mutawaz Yang Botan Nadoman Demi Allah Kata Sekiyai Hamim Orang Kudus Kula Al Hakir Ad Dhalil Bersaksi Bahwa Roma Kiyai Haji Abdullah Afid Adalah Guru Kita Yang Mempunyai Karakter Penyabar Mutawadik Mukhlis Mutabakhir Fil Ulum Pengayom Semua Dan Satu Di antara Teladan Dalam Kedisiplinan Serta Kesungguhan Dalam Pembelajaran Allahumma Inni Kotbal Lagtuh Allahumma Fashhad Bu Ini Kira-kira Kewajiban Kula Tata Santri Untuk Menyampaikan Betapa Ada Seorang Ulama Yang Luar Biasa Alhamdulillah Kami Dikaruniakan Allah Pernah Mengaji Kepada Beliau Mugi-mugi Kula Tidak Kutat Murid Beliau Pecinta Beliau Sehingga Nopo Singkula Turki Termasuk Berkah Sangking Beliau Mugi-mugi Panjengan Sedolong Tidak Kutat Murid Beliau Bismillah Rahman Rahim Melajangkan Pembahasan Ayat Surah Yunus Ayat Yang 62 Maaf Karena Urusan Yang Sangat Muhim Bahkan Pindah Ayat Kalau Sudah Puas Dalam Menyampaikan Isi Dari Ayat Tersebut A'udh A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ala In A'uliyah Allah La Khauf عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون Lahum Eleng-eleng Teman Setuhuneporo Kekasih Allah Iku Mereka Yang Tidak Punya Rasa Takut Tidak Punya Rasa Kawatir Secara Mukot To'ah Saya Ambil Dari Beberapa Tafsir Kalau Di Dalam Tafsir Al-Qurtubi Dikatakan Makna Daripada Lah Khauf عليهم Oran Dwi Rasa Waddi Niku Waddi Bab Nopo Yaitu Fi Dhur Riyatihim Li Ann Allaha Yat Wall Lahum Mereka Tidak Punya Rasa Takut Terhadap Apa Yang Akan Terjadi Kepada Anak Anak Mereka Karena Yakin Allah Akan Menolong Mereka Menggatek Mereka Mengelindungi Mereka Nengeni Mereka Buah Daripada Apa Yang Telah Dilakukan Kata Sing Didawun Kya Isyai Rozi Niko Allah Niku Sugih Lomo Tek Nganggu Ora Lalinan Nenikulah Sugih Lomo Tek Nganggu Ora Lalinan Wessugih Lomo Lalinan Allah Niku 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 Kapan Dihapi I Balese Niku Loh Sebab Niku Sugi Lomo Dahlal Dahlal Lako 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 Niku Berjasa Didalam Menolong Agamani Allah Seperti Ketika Panglima Persi Persi Perintah Perintah Gusti Allah Makanya Niku Diarah Dikon Dikatut Berjuang Niku Ampun Digampang Perjuangan Karena Tondohnya Akhirnya Gampang Urusannya Allah Kok Digampang Berarti Sampaian Di mata Allah Sangat Digampang Aku Derajatku Di sisi Allah Itu Sebesar Apa Ya Gampang Jawabannya Allah Di sisimu Sebesar Apa Allah Pada Dirimu Sepenting Apa Allah Padamu Setinggi Apa Ini Mbak Anggepmu Biasa Baik Sambin Sambin Ya Urusanmu Kue Yang uniku Di mata Allah Mereka Mereka Tiang Tiang Jadi Kekasih Allah Sedih Khazan Sedih Bayang Sedih Sedih Walaupun Ini Ulama Kata Pendapat Masing Masing Sedih Bap Nopo Bap Dunya Bap Akhirat Tapi Tapi Tafsir Kurtubi Alah Dunya Lita' urusan dunyone, urusan akhirat karena memang Allah itu kekasih, terus kekasih kekasih makanya para wali ini lagi durung jadi wali ini terus ngotor nika ngotor nika itu juga, kalau ada Tauroh terus ngotor nika lah, ngotor nika itu gampangnya tenangannya itu pun, karena jaminannya itu selawasi namun ini pun berhasil dikasih, kekasih ya Allah ini itu kekasih, akhiratnya kekasih ini belum masalah, dan ini awal-awal modelnya obaya kan minimalis, karena memang pikirannya bisa, jangan lancar oleh duit lancar oleh duit, jangan lancar oleh duit jangan lancar oleh duit, jangan lancar oleh duit jadi buat nanti mikir, ini cara bahasa ekonomi itu ekonomi itu benar-benar merdeka buka tapi sampai merdeka yang lucunya itu urusan akhirat, orang tahu mikirnya merdeka ini urusannya mikirnya merdeka ibu-ibu, bapak-bapak yang akan kita mulia lebih lanjut, yang tentang tafsir pun Imam Fakhruddin Ar-Razi dipun dahuhakan amma innal waliyya man huwa fayadullu alihi al-Qur'an wal-khabaru wal-atharu wal-ma'kulu wali ini ku sinten tuh, ini ku Qur'an ya gadah jawaban hadis ga gadah jawaban asar sohabat ga gadah jawaban nalar ga, kudunya bisa jawab, yang panggil diarah lah Qur'an ini ku nerang, wali ini ku sing pripon al-ladhina amanu oke, sepulak balik, nomor 7 ku iman oh iman iman yang pertama, iman iku tondo yang orang kena dibantah menek sebab yang naringi tondo ini Allah biar mbak jangan bercita-citaan duya jadi wali ini Allah ini orang tidak iman karena ini ku syarat ruku ini lho, pak tapi kan jari ini wonton ceritanya zaman Syabdul Qadir wonton tiang, nasroni goro-goro kepanggil Syabdul Qadir pada waktu wonton salah satu wali abdal meninggal lalu Syabdul Qadir mencari gantinya lalu yang ada di waktu itu ya orang yang sembunyi di bawah bali ini wali sing sedoniku dia seorang nasroni sisat lalu diangkat ke roh Syabdul Qadir dia sebagai badalan sebagai badal pengganti dari wali yang meninggal tadi ngonuiku namini minal muradina lahu inginiku namini orang-orang yang memang sudah dicetak khalikusya Allah bakal dikarep ke jadi wali sedangkan umumnya ini ku kudunya muridina dua karep ujuh kemenyek ala hura usaha sholat lebu surga gampang baik iya orangnya pas dipilih memang kue ini gratisan potongan raya yang mau datang ke ini ini potongannya merokok dikarep ke pikiranmu dikarep ke sehingga bahasa ini ampun-ampun sehingga nafsu ini ngalahnya wadw kayak contohnya ala hura usaha sholat gusya Allah ku surga gampang aku melebus warku tanpa amal Allah ku yora mumet yora bakal berkurang ya Allah ku yora bakal dianggap korupsi bener Allah ku gak ada fadol tapi model raya nekat kayak awak muiku ku pawaan yang orang-orang orang ini ku model ini ku anani orang yang gampang saya ketipahami orang gampang itu betul kalau contoh sayyid muhammad bin alawi al maliki mengatakan sebagian dari manusia banyak yang salah dalam memahami makna rojak berharap pada Allah mereka beranggapan bahwa dengan adanya sifat rojak pengarep-arep diampuni Allah untuk di maafkan Allah mereka merasa aman untuk melakukan maksiat kepada Allah kemudian bersandar dengan berharap akan luasnya kemurahan Allah berhati-hatilah dengan pemahaman yang seperti ini karena ini merupakan tipu daya setan jadi seolah-olah saking gede pengharapan Allah maha ampun dosa aku gede kaya apa aku tobat di Ngapura salahnya aku tobat di Ngapura kepikir itu pawaan wong sing tertipu oleh setan itu kelebut ayat tidak ada yang dapat merasa aman dari tipu daya atau adabnya Allah kecuali wong-wong sing khasirun wong sing rugi maksudnya itu loh ini wong tenti yang dua pemikiran bahwa ada wong ngamal elek ngantikan kanjeng nebi ini ada hadis arba'in nawawi ini wong ngamal elek tapi pas harap mati digawe langsung melebu surga ada yang ngamal elek harap mati digawe melebu neraka sakit iya tapi itu urusan perkara yang orang digawe tetanggenan kalau mau karepe bensupaya kalau zaman itu orang iktimat orang amal orang iktimat orang ngedok ngedok amali jadi ngengguk ayat itu hadis itu itu pas papan pangg ini makanya penting perlu arahan guru kenapa enggak kenapa enggak enggak gulung aku arep maksyiat kok yakin Allah aku maho pengampun ini arep maksyiat kok mikir Allah maho pengampun itu berarti kue gampang enggak sakit dipahami tapi setelah maksyiat mukroh bener-bener nepsu memang kalah kepentingannya sahwat terus barikku geloh yakin gede ini rojak apa pengharap pengirahan lah itu pas panggir nani jadi di dokok seduruh lah kaya dine wau ngamal wapik barikku mati dicemplung ngamal lelek terus akhirnya jadi ahli nerokok ngamal ben kue ini ngamal wapik orang memastikan dirimu mesti suargo hati-hati lho ada persiapan yang kue dulu ngerti kepleset seharap mati kue dulu ngerti apa kue kegolong yang kepleset atau kodak kodak ngerti lho kue hati-hati aja aja gak pangkit sih kue nunggu mati wai makanya innamal khairu mau kufun fil khotimah kue aja nganggap awak mau apik seduruh kue mati apik habib jen bin smith kue berjuang bakwah ngaji ngamal wangi pengajian macam macam itu ojom apik seduruh kue besok ngalami mengewot sirot yang mana kalau tidak selamat nyemplung neraka kue kok bisa nganti tekan ngepol ujung dari sirot itu ya wes kue anggap perjuangan mu ditompok durung tekan kue no jose tapi bisa bin semen kelas tapi ini 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 sudah dipahami ingat niat baik tanpa keikhlasan itu akan merusak niatnya yang lebih parah merusak akan hasil daripada perbuatan itu niat apa ini orang ngerti ikhlas itu akan merusak niatnya niatnya si wes rusak kenapa kok rayuso ikhlas sebab orang begitu kenal karugus di Allah anggap digunggung manusia itu lebih penting daripada dipersani itu ini ada orang niatnya kita tapi orang ikhlas itu rusak se niat se amal itu penting yang iman makanya wali saya iman dise sebab iman kita mengharap Allah karena kenal Allah jadi di waktu mengenal Allah macam-macam yang beri urusannya di kenal pengharapan sebab memang Allah moho rahmat tapi dia dikenalkan juga tentang mahasangarnya Allah syadidnya Allah karena dia juga mengenal sisi yang lain dari syadidnya Allah kerengnya Allah selain juga berharap yang kuat ugi wadzina yatan anak mutun itu bareng hati ini wayai blesed amali wayai blesed si metenteng ting hati rasa takut wayai arep ujub sidi ting muat ini iman munggah bang rosa apa khauf rosa wadzina ring kusya Allah arep sombong tidak sidi arep wadzina wadzina nganti orang di arep arep ring pengiran ya setengah setengah antara roja karo khauf wadzina karo ngarep arep yora rumong so terus gampang ke yora yang wadzina banget yora 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 ngarep arep yang ngarep arep ya wadzina mungkin mungkin saya akan merasa oke alladzina aman wakan yattakut syaratnya wali takwa marang kusya Allah iman maksudnya berikutnya isyaratun ila kamali halil kuwatin nadhuriyah wali di syaratnya nomor siji iman iman maksudnya sempurnanya tingkah kekuatan sengbong so pengangen nangen maksudnya itu loh hati ini ini ring urusan kusya Allah kuat banget jadi hubungan hati ini ring kusya Allah kuat banget pengangen nangen ring kusya Allah ku cedak banget wakanu yattakun isyaratun ila kamali halil kuwatin amaliyah seorang wali selain iman adalah mereka yang bertakwa kalau takwa itu arti ini adalah dia memiliki kesempurnaan tingkah di dalam kekuatan dia beramal jadi iman itu pusatnya kekuatan pengangen nangen ring Allah kuat apa terhubung ring Allah apa tampak Allah itu kamali halil kuwah a'an nadhuriyah kekuatan pengangen nangen ring si Allah kuat sedangkan takwan kekuatan dalam beramal yang tertuju kepada Allah itu kuat pokoknya ini orang amal singkron Allah itu orang kuat tapi amal yang kanggu Allah kuat nanti nganti orang itu ngangen nangen kok bisa kuat ini kan orang yang yang sebalik maksiat kuat banget tapi yang khusus Allah kuat banget nonton film kuat banget nonton quran gampang apa penget itu itu kondisi yang nonton itu yang jeneng al-quwah al-amaliyah wali ini napa mawa nanti ini gantuk Allah itu wistik ngono amal kuat dari urusan ini ngasih Allah ya lagi cerita ngono bisa ngap orang loro kono ngap kono ngap jadi akhirnya padah kero konca kula ini alham itu lagi membahas kekuatan amal keurusan ngaji lu kuat nonton tv ini tiba ngaji lama dianggap wali pas nonton tv hangat mawar ya nonton kue wali sampai nonton tv ngap hangat aku ini yang lihani ring Allah suara kuat wali sampai wali sampai menurut menurut podo podo rawali sekarang mari kita bertabahur dalam makna wali wali tadi dilanjutkan wali ini kero ibn hajar al-makki makna ini kali wali ini dimakna fa'ilun bimakna fa'il ini seghote fa'il yang maknanya fa'il atau sobyek orang yang melakukan apa itu namanya fa'il wali ini adalah orang yang orang yang yaitu orang yang dicintai Allah orang yang melakukan berarti orang yang mencintai Allah bukan yang dikenai oleh sesuatu tapi yang melakukan sesuatu sedangkan wali artinya adalah kekasih berarti maknanya adalah wali adalah orang yang mengasihi Allah liannahu walallaha ta'ala warasulahu walam yakhruj an amrihima wanahyihima ila ma yughziduhuma wali adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai rasulnya tidak pernah keluar dari perintah Allah dan rasulnya tidak pernah keluar dari larangan Allah dan rasulnya berarti nomor si aku kenal perintah aku kenal larangan orang ada wali yang layani syariat ini betul-betul ada wali jadi sampai bermimpi pengen jadi wali tapi dengan cara sakar PDW karena Allah punya larangan Allah punya perintah itu saya tidak mengerti lagi lakoni itu bukti kue ini menangani Allah lah kue itu jadi wali negus Allah atau makna yang kedua dia yang dicintai kalau yang tadi mencintai ini dicintai yaitu siapa makna yang kedua wali adalah orang yang dicintai Allah dengan diberi nikmat yang aneh-aneh wali diparingi nikmat yang aneh-aneh ampun dimakna bisa mencolok tanpa sotang nikmat yang aneh yang waling aneh kekuatan batinnya walih ini roh apa ini ketak kekuatan Allah jadi dikira ketak itu seolah yang berikutnya kalau saya ceritakan sama Mbah Malik, Arap dahar, pakaiannya ditotos, kalau Arap lelungan, terus ditangkat dikenging, nopo tambah, kalau jenisnya nipah dari katus tiang badai tindakan, pakaiannya nopo, wah melitit, bahayai Malik ngertikan langgih, bib, saya ini nampil upo mawar setunggal, saya ini sudah bisa sakit lah kok kalau diparingi Rizky sementen kadai kalau ini nge-nge-nge berbusana rapi Arap mangan, sak perlu muliakno sing gawe upo wali, ngomongi kuki aneh ngomong sing bongso, wah aku udah kenalan wali jajan itu, metura mbayar, orang ditutu aku itu buareng bareng, orang sepuluh metu kok, ini rumah belas surat itu walaupun ya ada wali yang ngodil, totalannya tetap ada, orang mungkin wali ini, segala ubah itu mesti orang mungkin nulayani sari ini aku khusnudur mawar, walaupun aku nanti dikantuk cerita kok jangan percaya lah raya rapopo aku nanti kepanggih namanya Habib Luqman bin Yahya yang biasa dikonduk, Habib Luqman itu bin Yahya setelah beberapa tahun mengenal Habib Lutfi aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang ini terserah, ya kita kepikir ya kita tidak ngomong kalau kita ngomong, Alhamdulillah orangnya rapopo suatu ketika beliau dan istri beliau soan di tempatnya Habib Luqman di kamar beliau yang kamar pribadi mendikaan ngalur ngidul melek podo melek garwannya ya melek, bib Luqmannya ya melek dan itu tiga orang dieder benggang tekan ngomah tas dari istrinya Habib Luqman itu dibuka kali garwannya di amba istrinya Habib Luqman itu dibuka tas ada duit ke atas man-man Habib ini ngundang garwannya itu jeneng aja niru-niru saya bayangkan di buku nguntel-nguntel wah berusak zaman ini Habib itu ngantin itu ada satu makam nanti kita lihat Habib ini nguntang garwannya yang wasteri nguntang yang lanang jenengnya ada orang bedanya ada orang rikuh rikuh itu diuntang bahwa anak lima bayangkan bayangkan rikuh rikuh ada apa ini uang siapa man kau jangan guyon kok guyon saya tanya ini uang siapa lho bukankah tadi itu lho kenapa man lho itu duit yang ngawih Habib Luqman kapan lho tadi kita pas ngomong tadi lho abah nyampe duitnya ngarepku man kita tambah sangu man kue roh meripatmu ya ketok sandinya terus aku terus jaluk di dik dompetnya di terus kueyong ngawih tasmu terus aku ya roh ini aku membuka tasmu tak cemplung asli mana kurar roh Masya Allah aku kepikir gue pengen roh keramat Masya Allah ya jadi ada wali kok metukau toko kok orang-orang bayar janiwesono yang bayar ini gersampian kira roh kalau aku mengetik salah satu guru khususnya aku rasa tak cerita ini termasuk roh aneh aku khawatir aku sampai meronok terus jaluk aku diajak pati lho itu meripat diajak rumah makan ayam goreng lho itu setelah dipesan ke ini aku itu yang dodolan bosen itu yang beriku diundang ini 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 aku santri ganteng pinter ngaji ya mba, ya mba, ya mba ngaji ya kalau santriku ya nggak mba, ini loh santriku aku sih dimaksud so penengnya hatiku tiara ini ganteng ini terpintang jajak lu ini kok di tengah rumah makan itulah diajari ngaji ya diajari ngaji tak pikir lapon Sebelum saya meneruskan cerita yang selanjutnya Jebul-jebulnya, menurut Ajudan yaikulu Tiang ini tiang yang dalam tanda kutip Ya gampangannya ada masalah Yang memang kutu di dandani Sengaja dolan periku, njajan periku Kerantan ingin menutupi, ngekari sanepan Isilahnya kutu di ngaji Ini caranya ditekaknya untuk Ustadz yang ganteng Tekaknya Wah kutu itu tidak bisa disaruh, nanti Ajudan yaikulu Isaruh kan, isaruh pribun yaikulu Ya itu gak saya sampaikan, nonton iku mengikuti Njik, njik Ustadz itu, ngek, ngek Lerampung namangan ini Yaikulu ini itu membutuhkan model duit-duit Tengklet, piro mbak Ini itu nyuek kertas Piro mbak, pamannya pintar, langsung dihentong Ini diuncalki, tak, nanti sudah di duit Sumpah aku roh dewa Ini orang perkara, ini wali orang, aku gak ngerti loh Tapi memang ada yang model, ini ada Khawarikuni Ami, ini ada yang model dohir, ada yang batin Disusui, susui di cekal, diuncalki ada yang latar, serat Diluru kalih koncoku loh, saat kendiri ada yang ketemu Oh berarti ada bang rakyat Aku yang ada mikir, asli, aku mikir Surah mungkin wali nulayani syariat Ada manajemen khusus, ada yang kita, kita roh Ini cekal cerita mbak Nawir ngerap ya Mbak Nawir ngerap ya Mbak Nawir ngerap, maka nonton garwannya Dipendet ke, sangkong ngisor sadadah Ngerti itu umum Kata wali-wali bahasa hijau hari umar ini Guru kulau di Pasurwan Aku ini membendina digaji Gusi Allah rongato sewa Cemepak naik kamarku Tapi beliau buatan tanah sepadikur hektar Jadi sedinah-sedinah itu awes tamu daharan Semuanya itu kata santri-santri Jadi gaji yang khusus ini Khusus Fadul yang khusus Diceritakan orang yang santri Betul kok mbak Ada memang khawariku ini amih ini Ini perlu dibahami Waliniku adalah orang yang dicintai Rasulnya Dengan cara apa? Diberi tambahan imdat wa karami Pertolongan-pertolongan khususnya Rasulullah Dan kemuliaan Rasulullah Secara khusus untuk orang tersebut Contoh Katalah kata Syekh Muhammad Adnan Al-Afiyuni Ulama Dimas Kes yang biasa rawuh ke Pekalungan Kemarin rawuh dengan beberapa tamu dari luar Cerita tentang pengalaman mereka Ziaroh Rengkajir Nabi Suatu ketika Syekh Muhammad Adnan itu ziaroh Teng Medina Sa'garwane, sa'putrane Lah kok kemalingan duitnya hilang Duitnya hilang Akhirnya dia sambat dari Kajir Nabi Sangking suwene ziaroh ngimpih Tek ngantuk, ngimpih Dikandani Kamu keluar dari Mejid ini Saya ngendikani Kajir Nabi Engkau nak ngarep pintu Ngejobo kornuku Pintu babus salam masuk itu Engkau ngomong jenengnya Nekra Umar Usman Pokoknya salah satu jenengnya Kholifah Kulogosupen Umar Engkau ciri khasin ini Sampaikan salam dariku Akhirnya tenanti padosi Ketemu tiangnya Dikandani Apa jenengnya Umar Kok ngerti gue Aku nambih mawan Di mimpi ketemu Rasulullah Langsung dicekel Ayo ngomong Ayo melu aku Niki podo-podo tiang luar Luar Madinah Akhirnya tumpak mobil Di gawarin hotel Dides-dedes Kue ngimpih Oh aku ngimpi Aku diatur Salam Terus tugasku apa Langsung ngerti Duitku lo hilang Aku didawi Rasulullah Kain matur Ya wis Duitmu piro Yang hilang Yang ini Niki ada model niki Yang ngamal Ya isi hurif Wakarami Habib Umar Mutohar Pernah cerita kali Gadah bulek Margane Alkaf Wali Kalo nanti diceritanya Memang niki wali Ahli ruqyah Ahli ngimpi Bahkan ahli kepanggih Rasulullah Tiang asli kudus Sampun Kapundut Termasuk Buli'e Habib Ja'far Alkaf Memang niku keluarga wali Gede-gede Kerantan Arab khaji Habib Umar niku titip Buku isinya niku Salawat salam Sing ditulis Habib Umar Mutohar Dari rangkuman Salawat salami Poro wali kutub Naliko ziara Ringanjang Nabi Salami imam syadili Salami imam nawawi Salami syahabdul qadir Sudah itu dicatat Diaturno buli'e Karpetabaruk Boleh aku titip Solawat Ya boleh Nggak Pokoknya ngantin lah Pokoknya bingkut diwocot Yang berikut Lihatkan Kono salah paham Dungugi Medina Buli'e mikir Aku di titipi Umar Kitab Solawat Wah Nek ngono tak luruh Pikirannya Seolah-olah Kono-kono Kitab Solawat Lah Wong Kitab Solawat Kok di luruh Di Medina Ya tak remue Wong Kitab-Kitab Ngonek Wong Wahabi Ya moh Sing bongso Solawat 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 Kumpulan Saking Butun Sowan Nabi Nangis Ya Rasulullah Kulon ikut di titipi Purnaan Kulos Kitab Solawat Lah tak padu Sikok Ngeh Butun ke panggih Ya Rasulullah Tolong Dospundi Nih Yak Dotan Dipanggih Rasulullah Sallallahu Waduh Diberi Ditalkin Solawat Setelah Disampaikan Sekali Langsung Ngelik Berikan Solawat Ini Kepada Umar Al-Muthuhar Akhirnya Duh Mugi Indonesia Langsung Aku Kudu Ketemu Umar Ketemu Habib Umar Mutuhar Disampaikan Solawat Yang langsung Diberikan Rasulullah Tadi Langsung Ngapal Juga Cerita Habib Umar Bin Hafid Ada Muridnya Habib Umar Bin Hafid Yang Bahkan Menceritakan Solawat Yang Diterima Habib Umar Dari Rasulullah Sallallahu Imam Busiri Di Tengah Tengah Ngarang Burdah Ini Sarahi Burdah Dikisahkan Bertemu Langsung Kepada Rasulullah Sallallahu Lalu Diusaplah Tubuhnya Imam Busiri Yang Terkena Setruk Sepalih Langsung Sembuh Saking Bungai Rasulullah Karena Ada Orang Yang Mendedikasikan Cita Rasa Batinnya Untuk Memuji Kepada Rasulullah Sallallahu Alih Wassalam Terkena 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 Ulama Ulama Yang Diparingi Terkena Termasuk Karya Maulana Al-Habib Lutti Yang Menyusun Roti Bul Kubru Dari Kakek Beliau Al-Habib Toha Bin Hasan Ini Juga Sama Roti Bul Kubru Ketika Selesai Lalu Kami Diberi Catatan Beliau Untuk Disuruh Menulis Untuk Diedarkan Seperti Ini Beliau Mengatakan Terusrah 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 Aku Mati Sangun Nyerita Cerita Ini Bahasanya 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 Suri Allah Muhammad Terusrah Lutti Mengatakan Bahwa Aku Bernulis Siku Dipanggil Rasulullah Sallallahu Sallam Bahkan Dirangkul Oleh Beliau Bahasanya Maksudnya Dirangkul Dikeloni Oleh Beliau Sallallahu 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 Zabitul Waliy Annahul Mudawim Ala Fadli To'ad Pelanggerannya Wali Gampang Orang Langgeng Ngerumat Ketaatan Yang Diatas Rata-rata Terutama Terutama Amal Kolbi Amal Kolb Mereka Amal Mungkin Podoh Tapi Duit Derajat Amal Saking Murni Batin Wajtina Bilma'asi Dan Dalam Urusan Ngedoi Maksiat Ngedoi Maksiat Maksiat Rata-rata Tapi Masya Allah Kalau Nanti Gada Bunyai Bunyai Kuloniku Murite Bahaya Dari Diri Bunyai Kuloniku Nanti Ngimpi Kepang Moro Sepahipun Bahadar Diri Seorang Wali Nami Mbah Kiyai Hamid Kajoran Magelang Di Senen Hanya Dengan Mengatakan Tinggal Mekroh Mekroh Tinggal Ngintun Kata-katanya Mekroh Duna 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 Kelase Mekroh Duna Ngintun Soan Besokan Mbah Hamid Kajoran Bener Ngimpimu Bener Ya Pesengku Jadi Wali Neku Ngarah Untuk Ngedoi Maksiat Kuat Sehingga Prestasi Ngedoi Maksiat Luar Biasa Al-Mu'ridh Anil Inhimat Filadzat Dan juga Beliau Beliau adalah Orang yang Jauh dari Urib Terlalu Ngenak Ngenak Ngawak Tapi Hati-hati Bahasanya Ngetrus Ngunik Sampai Ngerungu Ngerung Pahamannya Sampai Ngering Pucat Pucat Bongsong Durung Karuan Guwari Ngering Walian Wali Gede Terus Akhirnya Lemu Lemu Apa Sekatak Terus Yang Kembali Lagi Mengkatah Yang Terang Kurang Lima Menit Kola Rahimah Allah Wahyut Tajahu Anna Hadha Zobitul Waliyil Kamil Yang Dirembuk Adalah Sifat Pelanggeran Jadi Wali Yang Sempurna Yuskun Idealnya Seperti Itu Tetapi Wa Anna Aslal Wilayah Yahsulul Liman Wujidat Fihi Sifatul Adalah Albatinah Ning Sing Paling Mendasar Kewalian Iku Terjadi Atau Ada Pada Seseorang Yang Memiliki Sifatul Adalah Sifat Adil Sing Bongso Batin Bisurut Al-Mazkuroh Indal Fuqoha Dengan Syarat-syarat Yang Telah Ditentukan Digariskan Disampaikan Oleh Ulama-ulama Ahli Fikih Ini ditonton Selalu Pengen Niru Karo Kanjeng Nabi Sampai Benar-benar Belajar Tentang Yang Dilampah Kanjeng Nabi Jadi Jangan Sampai Diartikan Cerdasnya Jangan Cerdasnya Tapi Niru Niring Kanjeng Nabi Terus Cerdas Pinter Terus Wali Tapi Usaha Mengenal Tentang Adalah Batinah Ini Tentangan Nganti Walaupun Ngerti Gursiti Tapi Wati-hati Tapi Di sisi Yang Lain Pinter Kalau Babakan Agama Tapi Ngerti Agama Ya Sakar Pdw Badaw Kadang Kita Malah Katut Ngarani Wali Pinter Jadi Dobitnya Pelanggaran Rabab Tapi Adalah Batinah Ini Ceritanya Kuatah Sangat Ada Diantaranya Model Itu Yang Pun Kulau Cuplik Lio Dino InsyaAllah Terus Akhir Wa Minal Awliya Man Yakunu Sitruhu Qabuluhu Minal Khalki Ma Yu'utunahu Minal Hadaya Was Sadaqat Wah Ini Ini Ada Wali Ini Dalam Nutupi Kewalian Ini Aku Senang Nampok Pemberian Sedekah Orang Lain Loh Kok Isho Nampok Sedekah Nampok Pemberian Kok Tutup Wali Kan Ini Ceritanya Makhirin Tak Tambah Wayam Dahuladina A'tauhu Bilkarami Ono Wali Seneng Diwai Terwong Sing Ngewai Dipuji Tenanan Wah Loh Mau Tenan Wai Loh Mau Tenan Wai Wah Hada Min Akbari Ahlaki Rijal Alladina Akhlasu Fimu Amalatillah Dan Yang Seperti Ini Adalah Akhlaki Pendekare Allah Sehingga Pualing Pentit Ikhlasi Kok Isho Kok Isho Sebab Ini Sebab Uang Iku Seneng Pemberian Uang Gelem Ditulung Gelem Diwai Di Mata Orang Sing Awe Mesti Rendah Dia Ini Kita Alhamdulillah Jadi Murite Guru Yang Rapatin Duit Sebab Yang Duit Coba Sampaian Kelase Murid Yang Isho Mobil Guru Sampaian Isho Awe Nopo Yang Gede Gede Guru Sampaian Selamat T Ini Orang Di Rumah Nanti Rumah Sampaian Langsung Anggapan Guru Sampaian Rendah Di Mata Anda Unten Wali Ini Sengaja Nompok Bendirendah Nompok Loh Lucu Tuh Alhamdulillah Wali Lucu Kama Anna Menraddha Alayhim Kabur Fiyah Yunihim Ada Orang Sengaja Dari Orang Gede Nompok Pepareng Itu Langsung Tinggi Derajat Wah Aku Kenal Di Wai Mobil Dikawin Gratis Dikawin Izam Gue Pengen Mumpung Rano Punyai Saya Ketika Pahami Ingat Ini Wala Alla Dhalika Radda Innama Radda Ria'an Was Sum'atan Wasti'la Fanlikulu Binnas Loh Tapi Malah Ada Uang Nek Diway Nolak Tapi Nolak Iku Ria Ben Dianggap Hebat Kembali Lagi Ini Pokoknya Wali Ini Macem Macem Ini Ben Selamat Dungu Ma Warni Allah Gumpu Aku Selamat Ini Ketemu Wali Ya Diantaranya Ini Ini Kula Sederhana Pokoknya Aku Jalurku Aku Deguru Guruku Ya Pokoknya Dintepi Guruku Dicekak Cerai Guruku Disenangi Guruku Songkodalaniku Aku Melu Lian Aku Melu Melu Sebab Sengukur Kemampuanku Untuk Bisa Berinteraksi Kepada Siapapun Adalah Guru Kami Maka Dari Pandaniku Kita Kudu Dicumbar Kehati Guali Macem-macem Tapi Kira-kira Sampaikan Sinyal Songkod Guru Selamat Ada Yang dimamangi Surah Usaha Tapi Disinyal Guru Sampaikan Yang Tenanan Gak Mau Ceritanya Sinten 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 Ayo Kita Ketemu Dini Hati Tabaruk Yang Tenanan Karena Bagaimanapun Di majlis Ini Sampaikan Di dunung Bahwa Mereka Memiliki Majat Memiliki Pemberian Dari Rasulullah Yang Khusus Mereka Orang-orang Khusus Yang Hidup Di Antara Kehidupan Ini Mari Salah Satu Yang Mau Miren Habib Umar Mutohar Ayo Deng So Sinten Waw Ayo Deng So Ada Ceritanya Ayo Dinteng Kenalan Duit Langsung Teng Teng Lalu Teranjutnya Waw Pokoknya Ini Jadi Yang Isu Awe Hati-hati Maka Kulon Iku Sakit Ini Kali Konco-konco Ini Pas Guru Sarang-sarang Ini Arap Ngatur Hadiah Bareng-bareng Mawar Ben Selamat Tati Ini Bareng-bareng Yuk Kumpul Bareng-bareng Tabarukan Seketel Acon Jendel Duma Duma Hakeh Uwendel Ku Atas Kulo Nek Sampeyan Terus Dianggap Penyumbangi Guru Ini Gua Hati-hati Kau Nggak Sampeyan Jadi Nkeremeh Nanti Yang Sepatu Sampeyan Mulya Akhirnya Gampang Keurusannya Itu Penyakitnya Wawang Sugih Makanya Alhamdulillah Dikir Apatid Duit Terus Menunggu Tidak Mawar Jangan Menunggu 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 Manfaat Lan Barukah Sudah Lepat Nunggab Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Maulaya Salli Wasallim Da'iman Abada Ala Habibika Khairil Khalki Kullih Mie Hual Habib Bull Ladi Durja Shafaatuh Likul Lihau Ahwal Muktah Ami Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makasidana Wak Fir Lana Ma Madah Niki Kerantan Kuloh Jadwal Sampun Mepet Teng Delanggu Gih Terus Teng Delanggu Kata Se Yowes Pokok Niki Kuloh Tak Langsung Sallat Pak Agus Teng Teng Wun Kuloh 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 Terima kasih.